...perhidupan anak dengan ancaman... ...adab Allah. Itu dasarnya. Masab ya? Iya. Itu hadis. Iza duharu zina wa riba fi karyatin... ...paqod ahala al-riman dunia. Nah menempat perzinahan dan riba di suatu negara... ...maka itu sudah artinya... ...menselamat tetangkan... ...adab Allah. Jadi hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat apa sekarang? Karena yang paling penting adalah... ...pengawasan terhadap orang tua. Kalau itu anak remaja yang masih punya orang tua. Coba bapak pun juga orang... ...rumah adalah merdasar pertama. Yang kedua kerjasama antara... ...ulamu-maru dalam... ...kesiasi dan yang terakhir ini... ...ulamu dalam penindakan. Penindakan. Kemudian juga dicari sebabnya apa sebabnya. Yang jelas karena kurangnya... ...pendidikan keagamaan... ...terutama keiman kepada orang tua anak-anak. Banyak orang mengutamakan... ...dengan penyelitian. Tidak disampingkan. Atau akibat dari perkembangannya media sosial? Di samping akibat media sosial. Sebetulnya media sosial itu bagaimana orangnya. Atau beri bahasa... ...the man behind the man. The man behind the man thought. Sehingga itu bagaimana orangnya. Dan orang bagaimana mentanya. Menta itu adalah yang... ...dengan penindian. ...terbukti mereka lakukan yang waktu langsung... ...dengan penyelitian yang banyak. Kami dengan PGRI... ...di mana ada banyak hal yang... ...merencanakan MUI akan menghadapkan semacam apa. Semacam mungkin diskusi. Semacam apa-apa namanya. Bukan pengajian. Sharing. Kalau ada kajian ya bersama. Antara MUI dengan PGRI. Bapak di sinaranya juga. Ya, para-para penyelitian juga. Tercembal juga. Terima juga hal yang berkata. Kata polisi kemarin Kapolres. Ngomongnya 26 kasus 6 bulan ini. Setahun ini. Rupanya anak SMP. Kebanyakan anak-anak. Bapak umur. Pelakunya orang tua. Karena memang kurang kematian orang tua. Dan orang tua tidak tahu... ...apa sih yang ada dalam handbook ini. Apalagi orang tua yang di daerah. Yang sudah sangat terlalu bebas. Sejak anak-anak. Sudah bebas. Sehingga cirinya anak sudah tidak normal. Apabila seseorang anak memegang HP. Kemudian diambil. Dia tidak mau makan. Tidak marah-marah. Itu sudah terganggu. Ketergantungannya. Makanya yang paling penting adalah... ...perhatian dari orang tua. Dan dimana dari orang tua. Misalnya. Disamping dari para ulama. Ya, dan semua sekuler yang terlihat. Baik itu di dinas pendidikan. Pokoknya semua ulama moral kita bersatu. Ini merupakan satu sikap. Tantangan terhadap apa yang bukan Allah berikan. Kalau dibiarkan, tumbuhlah azab berarti. Nah, akan sungguh. Kalau dibiarkan. Dan kalau kita semua merahkabat. Kembali ke oleh orangnya. Maka akan datang juga. Terima kasih. Terima kasih sudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!